Orang ayah di Tasikmalaya, Jawa Barat, tega memperkosa anak kandungnya hingga hamil 2 bulan. Korban yang sudah menikah selalu melayani nafsu ayahnya karena sering diancam akan diceki. Pria berusia 50 tahun ini diamankan polisi Polsek Cisayong Polresta Tasikmalaya karena tega menyetubuhi anak kandungnya yang masih tinggal serumah. Hasil pemeriksaan polisi pelaku tega menyetubuhi anak kandungnya karena kesepian lantaran istrinya telah tiada. Mirisnya aksi persetubuhan itu dilakukan selama 1 tahun hingga korban diduga hamil 2 bulan. Korban yang sudah menikah selalu melayani nafsu birahi ayahnya karena diancam akan dicekik jika tidak melayani. Pelaku diamankan di sel tahanan Mapolresta Tasikmalaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya. Terima kasih. Tasikmalaya Jawa Barat, Asep Joharyono, Ainews melaporkan.